Ada cara mudah untuk melakukan screenshot layar dengan Windows, tanpa aplikasi. Fitur screenshot berguna untuk menangkap tampilan layar laptop menjadi foto. Biasanya, screenshot diperlukan pada beberapa kondisi. Misalnya, hendak mendokumentasikan suatu meeting online atau informasi. Pilihan cara untuk menangkap tampilan layar laptop sebenarnya sangat beragam. Meskipun demikian, seluruh cara screenshot tersebut mudah untuk dilakukan. Berikut ini penjelasan lebih lengkap tentang cara screenshot di laptop. Pertama, cara screenshot laptop dengan tombol kombinasi Windows plus print screen di keyboard Anda. Cara screenshot laptop yang pertama bisa dengan menekan tombol kombinasi Windows plus print screen. Cara ini bisa digunakan pada beragam jenis laptop. Ada pun langkah-langkah screenshot laptop lewat tombol kombinasi ini sebagai berikut. Pertama, klik logo Windows yang ada di kiri bawah bersama dengan tombol print screen. Pastikan untuk menekan secara bersamaan. Setelah itu, layar laptop Anda akan berkedip yang menandakan bahwa proses screenshot sedang berlangsung. Hasil tangkapan layar akan tersimpan otomatis pada folder khusus. Untuk mencari folder tersebut, silakan membuka file manager, kemudian masuk ke folder, lalu klik menu pictures, lalu cari folder screenshot yang Anda screenshot tadi. Cara kedua, cara screenshot laptop dengan tombol print screen. Selain menggunakan tombol kombinasi yang tadi, cara screenshot di laptop lainnya yaitu dengan menekan tombol print screen. Ada pun langkah-langkah untuk menangkap layar menggunakan cara ini, seperti berikut. Buka layar yang hendak di screenshot, lalu tekan tombol print screen yang biasanya terletak di kanan atas dekat tombol backspeech. Setelah itu, buka aplikasi paint yang ada di laptop Anda. Berikutnya, tekan ikon paste atau gunakan tombol kombinasi Ctrl-V untuk menempelkan gambar hasil screenshot Anda. Setelah hasil screenshot muncul, silakan save gambar tersebut. Selain paint, Anda juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word atau PowerPoint untuk menyimpan gambar hasil screenshot tadi. Cara selanjutnya, jika Anda ingin mengambil gambar sebagian tertentu, bisa memakai aplikasi Snipping Tool yang memiliki kegunaan untuk screenshot gambar di PC atau laptop. Tutorial yang kami bagikan ini berlaku untuk Windows 10. Oleh karena itu, Anda harus menyesuaikan sistem operasi dengan tutorial cara memakai aplikasi Snipping Tool ini. Cara menggunakan Snipping Tool Yang pertama, buka layar yang ingin kamu capture atau ambil gambarnya. Lalu, cari Snipping Tool di menu Start. Lalu, klik Open. Klik New. Potong layar yang ingin kamu screenshot. Selain itu, kamu juga bisa melakukan sensor sederhana dengan klik ikon pen. Lalu, klik area yang ingin kamu sensor. Kami bisa juga langsung menyimpannya dengan klik ikon diskette atau set dan menyimpannya di folder. Oke, cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.